Ada sebanyak 21 anggota pengurus kompak api yang sudah memiliki sertifikasi penyuluh antikorupsi ahli pembangun integritas. Ganjar Pranowo sendiri mengharapkan kompak api dijadikan agen untuk bisa melakukan penyuluhan antikorupsi dengan cara-cara kekinian melalui media sosial agar bisa menjangkau ke semua tempat. Pengurus maupun anggota kompak api jateng yang dikukuhkan berasal dari beragam latar belakang profesi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Kota hadir dan kompak ini dibina terus menerus harapan saya mereka juga melakukan kampanye antikorupsi dengan cara-cara yang kekinian. Ada tadi buat game, sumbama, terus kemudian sampaikan ke medsos agar bisa menjangkau ke semua tempat bahwa kita bisa melakukan sebuah tindakan yang baik, berintegritas tanpa korupsi. Sementara itu Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, keberadaan kompak api jateng akan semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di jateng. Terlebih lagi, bisa diarahkan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat hingga wilayah berdesaan dan memperluas desa antikorupsi di jateng. Mereka ini kan dilatih, sempat diberikan pendidikan, antikorupsi di KPK. Mereka juga dikirim itu tidak asal terima juga, diseleksi juga yang bisa. Memang besar harapan kami bahwa mereka bisa kemudian memberikan apa ini. Kompak api sendiri adalah organisasi nirlaba yang didalamnya berkumpul penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas. Setelah dikukuhkan, program kerja yang akan dikerahkan adalah membangun perilaku dan budaya antikorupsi di semua tingkatan masyarakat di Jawa Tengah. Tentunya di dalam aspek pencegahan korupsi, dalam hal edukasi, kampanye, dan pembangunan sistem yang jelas. Penyuluh antikorupsi digelar oleh LSP KPK untuk seluruh elemen masyarakat yang peduli antikorupsi. Tentunya yang wajib ada adalah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh LSP KPK. Para penyuluh antikorupsi yang dikukuhkan mengantongi sertifikasi dari LSP KPK RI, sehingga para penyuluh antikorupsi tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan KPK. Dari Sumarang, Restu Indah melaporkan.